Halo semua, jumpa lagi dengan bulan di channel Oren Laundry. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng supaya kalian selalu mendapatkan update berita terbaru dari kami. Di video kali ini, saya akan share bagaimana cara menggunakan alat vakum ekstraktor dengan model seperti ini. Jadi alat vakum ini bisa digunakan untuk menyedot debu kering maupun untuk menyedot basah ya. Jadi air yang disedot bisa, debu juga bisa. Alat vakum ini juga mengeluarkan cairan yang difungsikan untuk membilas. Ini bagian ini, cara melepasnya tinggal ditekan saja, ya. Jadi dia akan terlepas, cara memasukkannya juga tinggal dimasukkan saja seperti ini dengan cara dipencet, kemudian kita tekan. Ini ada dua tombol, yaitu tombol untuk spray, spraying ini untuk mengeluarkan cairan supaya airnya bisa menyemprot keluar, kemudian difakum dengan tombol kedua. Jadi kalau kedua tombol kita hidupkan, nanti kita bisa mengeluarkan cairan yang berfungsi untuk spray, kemudian bisa sekaligus langsung disedot. Nanti kita praktekan ya. Kemudian ini ada saluran untuk memasukkan, untuk mengeluarkan air ya. Jadi dari selang ini nanti. Kita pasang saja dengan cara ditekan seperti ini. Untuk mengisi air, kita lakukan di bagian ini. Jadi dibuka seperti ini. Kemudian diisi airnya melalui lubang ini. Sampai jangan terlalu penuh ya. Tabungnya kita bisa buka. Ini tuas di bagian kanan kiri, kita buka seperti ini. Di sebelah sini juga. Kemudian kita angkat tabungnya. Ya di sini bisa kelihatan nanti air kotornya dia akan masuk ke sini. Jadi limbah kotornya akan masuk ke sini. Kalau untuk proses penyedotan air, jadi untuk wetnya itu kita seperti ini saja posisinya. Nanti airnya langsung masuk ke dalam sini. Namun apabila akan kita gunakan untuk vakum kering, artinya kita mau menyedot debu, maka di sini nanti harus dipasang lagi untuk saringannya. Jadi semacam saringan debu supaya debunya nanti tidak langsung ke sini. Jadi nanti akan terkumpul dulu di saringan bagian sebelah sini. Nanti dipasang di sini kalau untuk menyedot debu. Kemudian kita sambungkan untuk selangnya. Jadi ininya kita sambungkan ke alat untuk vakumnya. Demikian juga dengan aliran kabel untuk mengeluarkan airnya. Ini kita pasang seperti ini. Ini bagian vakumnya. Jadi nanti apabila tuas ini ditekan ke sini, maka dia akan mengeluarkan air melalui sini. Setelah airnya disemprotkan, nanti bisa langsung divakum melalui lubang ini. Jadi nanti kita praktekan saja seperti apa. Ini adalah vakum ekstraktor atau karpet cleaning mesin. Yang bisa isinya, ini volumenya 20 liter ya. Seperti ini. Ini bisa mengeluarkan air seperti ini. Kemudian langsung disedot. Jadi airnya berfungsi untuk membilas supaya sista sabun bisa terbilas dengan baik. Kemudian disedot menggunakan vakum. Setelah proses pencucian, Kemudian kita buang airnya yang di dalam vakum ini. Seperti ini dengan cara kita buka. Airnya luar biasa kotor sekali. Kemudian kita bersihkan bagian dalamnya sampai benar-benar bersih. Dan nanti dikeringkan menggunakan kanebo supaya terjaga, terawat. Untuk perawatannya, untuk perawatan mesin vakum ekstraktor ini. Jadi setiap hari alat ini harus dipanaskan. Jadi setiap hari walaupun tidak digunakan, harus selalu dipanaskan supaya awet ya alatnya. Nanti tidak macet. Demikian cara menggunakan dan merawat vakum ekstraktor di Oren Laundry Semarang. Bagi yang belum subscribe, silahkan ya boleh langsung subscribe saja supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Oren Laundry. Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika ada masukan kira-kira tutorial apa yang akan kami buat selanjutnya, silahkan bisa beri masukan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video kami yang lainnya. See you and bye-bye.